Intro Coba pikirkan, bagaimana caranya kita bisa meniru iman wanita Venesia itu? Seperti wanita itu, kita harus mengenali dan mengikuti orang-orang yang Yehua pilih. Mereka disebutkan di Matthew 24 ayat 45. Yesus menubuatkan bahwa budak yang setia dan bijaksana akan menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Kenapa sekarang kita bisa yakin bahwa badan pimpinan adalah budak yang setia dan bijaksana? Terima kasih telah menonton! Setiap saksi-saksi Yehua mengira bahwa mereka mengikuti dan tunduk kepada Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Misalnya dalam publikasi Menara Pengawal tahun 2010 mengatakan, Gereja-gereja susunan Kristen memiliki pemimpin manusia seperti Paus di Roma, para Patriah dan Uskup, gereja-gereja Ortodoks Timur, dan para pemimpin agama-agama lain. Saksi-saksi-saksi Yehua tidak mengakui manusia sebagai pemimpin mereka. Mereka bukan murid atau pengikut manusia manapun. Sidang internasional orang-orang Kristen terurap dan domba-domba lain rekan mereka tidak menginginkan pemimpin lain kecuali pribadi yang telah Yehua berikan kepada mereka. Mereka mendukung pernyataan Yesus, pemimpinmu satu, Kristus. Benarkah pemimpin saksi-saksi Yehua adalah Yesus Kristus sendiri? Tentunya tidak demikian. Tanpa saksi-saksi Yehua sadari, sebenarnya mereka mengikuti, tunduk dan mentaati pemimpin tertinggi mereka sendiri, yaitu badan pimpinan, delapan orang Amerika yang tinggal di New York. Tentunya, karena mereka tidak menyadarinya, jika Anda tanya kepada saksi Yehua, mereka akan menyangkalnya. Mereka pikir, mereka mengira bahwa mereka mengikuti Kristus. Untuk membuktikan bahwa saksi-saksi Yehua mengikuti dan mentaati pemimpin tertinggi mereka sendiri, mari kita lihat beberapa kutipan dari Lembaga Menara Pengawal. Pertama, kita dengar pernyataan dari salah seorang petinggi organisasi Yehua ini, yaitu Leonard Mayers, asisten panitia penulisan berikut ini. Bagaimana caranya kita bisa meniru iman wanita Venesia itu? Seperti wanita itu, kita harus mengenali dan mengikuti orang-orang yang Yehua pilih. Mereka disebutkan di Matthew 24, ayat 45. Yesus menubuatkan bahwa budak yang setia dan bijaksana akan menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Apakah benar Alkitab mengajarkan orang Kristen harus mengenali dan mengikuti sekelompok orang Amerika yang katanya menggenapi nubuatan Yesus di Matthew 24, ayat 45? Pertama, Yesus memang memberikan sebuah perumpamaan tentang budak atau hamba yang setia dan bijaksana. Di Matthew 24, ayat 45 sampai 51. Tetapi ingat, itu hanyalah sebuah perumpamaan, bukan sebuah nubuatan. Jika memang perumpamaan Yesus itu adalah suatu nubuatan yang akan digenapi di kemudian hari, maka Alkitab Perjanjian Baru akan penuh dan banyak dengan informasi tentang hamba atau budak yang setia ini. Faktanya, Yesus hanya menyebutkan satu kali saja tentang hamba yang setia ini yang ditulis secara paralel di kitab Matthew dan Lukas, sedangkan kitab Markus dan Yohanes tidak mencatat sama sekali. Kedua, para rasul bahkan tidak pernah satu kalipun menyinggung tentang kehadiran hamba yang setia dan bijaksana itu yang mesti diikuti oleh orang Kristen. Nah, ini artinya, hamba yang setia dan bijaksana hanyalah suatu perumpamaan saja, bukan mubuatan. Ketiga, tidak ada satupun ayat Alkitab yang memerintahkan orang Kristen untuk mengikuti hamba yang setia yang dicatat di Matthew 24 itu. Keempat, yang Yesus perintahkan adalah mengikutinya. Ini dicatat di banyak ayat di Alkitab. Saya hanya menyebutkan dua contoh, yaitu Matthew 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan bahkan Rasul Paulus meminta orang Kristen mengikuti Yesus. Ini ditulis di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi jelas, ajaran saksi Yehuwa menentang apa yang dinyatakan oleh Alkitab ataupun Kristus sendiri. Dan bukti yang kedua kita lihat dari majalah Menara Pengawal tahun 1973 yang mengatakan, Para pengikut Yesus yang terurap, yang merupakan bagian dari organisasi Yehuwa di bumi, adalah duta-duta yang menggantikan Kristus. Rekan mereka dengan harapan di bumi juga melayani kepentingan kerajaan. 2 Korintus 5 ayat 20 Ingatlah, mereka bukan duta-duta dan utusan-utusan pemerintah manusia belaka dan penguasa yang berdosa. Mereka mewakili Yehuwa, Raja Roh Yesus Kristus yang ditinggikan dan kerajaan Allah yang perkasa. Benar-benar hak istimewa yang tak ternilai. Tentu saja, untuk melayani dan memuji penguasa semesta, seseorang harus bergabung dengan organisasi saksi-saksi Kristen Yehuwa. Sekarang saya ingin menarik perhatian Anda akan pernyataan majalah Menara Pengawal tersebut yang mengutip 2 Korintus 5 ayat 20 yaitu duta-duta yang menggantikan Kristus. Kita lihat terjemahan Alkitab milik saksi-saksi Yehuwa yaitu terjemahan dunia baru Edisi Lama mengatakan, Karena itu, kami adalah duta-duta yang menggantikan Kristus seolah-olah Allah membuat permohonan melalui kami. Sebagai pengganti bagi Kristus, kami minta dengan sangat, hendaklah kamu menjadi rukun dengan Allah. Sekarang kita bandingkan dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Dan Anda juga bisa lihat terjemahan bahasa Inggris manapun juga, silakan cek sendiri. Terjemahan manapun juga Anda gunakan, hasilnya akan tetap sama dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Yaitu, Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, Sudahkah Anda melihat perbedaannya kedua terjemahan tersebut? Yaitu, Duta-duta bisa diterjemahkan juga sebagai utusan-utusan. Tetapi, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak mengatakan duta-duta yang menggantikan Kristus atau utusan-utusan yang menggantikan Kristus. Sebaliknya, terjemahan milik saksi-saksi Yehua mengatakan duta-duta yang menggantikan Kristus dan pengganti bagi Kristus. Apa implikasinya perbedaan antara utusan-utusan Kristus dengan duta-duta menggantikan Kristus? Sangat besar. Perbedaannya antara langit dan bumi. Orang Kristen hanyalah duta-duta atau utusan-utusan Kristus saja, tetapi tidak menggantikan Kristus. Sebaliknya, badan pimpinan bukan hanya sekedar buta atau utusan saja, tetapi menggantikan Kristus. Apa artinya? Nah, inilah yang menelanjangi identitas badan pimpinan sendiri. Arti teologisnya, yaitu badan pimpinan adalah anti-Kristus. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa badan pimpinan saksi-saksi Yehua sebenarnya adalah anti-Kristus. Sebagai buktinya, kita lihat definisi dari publikasi terbitan menara pengawal tentang anti-Kristus mengatakan ungkapan Yunani ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah penentang Kristus. Dan yang kedua, Kristus palsu, yaitu pengganti Kristus. Semua orang, organisasi, atau kelompok yang mengaku sebagai wakil Kristus atau sebagai Mesias, padahal bukan, atau yang menentang Kristus, dan murid-muridnya bisa disebut anti-Kristus. Perhatikan kalimat pengganti Kristus dan wakil Kristus. Secara begitu jelas, 2 Korintus 5 ayat 20 tersebut, organisasi dengan sengaja menerjemahkan sedemikian rupa, mereka adalah Kristus-Kristus palsu, karena mereka menggantikan Kristus. Mereka mewakili Allah. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Allah, dan kini badan pimpinan mengaku mewakili Allah. Jadi, jika kita lihat secara komprehensif teologi saksi-saksi Yehua, jelas, bahwa badan pimpinan saksi-saksi Yehua sebenarnya adalah anti-Kristus. Para saksi-saksi Yehua sebagai anggotanya, mereka tidak sadar, bahwa yang mereka ikuti selama ini adalah anti-Kristus, bukan Kristus sendiri. Sungguh mengerikan ya, jika kita tahu identitas asli dari para pemimpin saksi-saksi Yehua ini. Mungkin Anda orang Kristen yang menyaksikan channel ini berkata, jika memang demikian, semestinya saksi-saksi Yehua segera bertobat dan keluar dari organisasi anti-Kristus ini. Tetapi sayangnya, tidak mudah keluar dari organisasi ini. Saya katakan, sangat sulit. Saksi-saksi Yehua tidak akan serta-merta bertobat dan meninggalkan organisasi anti-Kristus ini. Karena ada begitu banyak pertimbangan yang mereka harus jalani dan hadapi. Misalnya, jika seluruh keluarga mereka adalah saksi-saksi Yehua, maka bisa terjadi putusnya hubungan keluarga. Saya telah mengkaji hal ini di video nomor 46. Silahkan cek di kanan atas atau bagian deskripsi untuk link-nya. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya menghimbau kepada Anda orang Kristen. Tolong share channel ini kepada orang Kristen lainnya, agar orang Kristen dapat terhindarkan dari penyesat-penyesat anti-Kristus ini. Saya meyakini, tidak ada satu orang Kristen pun mau menjadi saksi Yehua jika mereka tahu dari awalnya tentang organisasi saksi-saksi Yehua ini. Oleh karena itu, share channel ini kepada orang Kristen lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.